Tindak lanjutin suatu aturan itu. Jadi saya mengeluarkan meskipun ini padahal kursi dari fit and proper test, tidak ada satu nama pun ya. Setelah sempat mendapat kecaman dari pelaku wisata dan komisi 2 DPRD Provinsi NTB terkait dengan proses rekrutmen dan fit and proper test, anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dinilai tidak transparan dan banyak kejanggalan, Gubernur Provinsi NTB MZ Nul Majidi menegaskan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan untuk anggota BPPD terpilih sesuai dengan hasil fit and proper test yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk seperti dari akademisi pelaku wisata dan DPRD Provinsi NTB. Selain itu, Gubernur menegaskan hasil fit and proper test itu tidak ada yang dikurang ataupun yang ditambahkan. Saya sudah dikurangkan tidak ada satu nama pun yang saya tambah, tidak ada satu nama pun yang saya kurang. Apa yang merupakan hasil fit proper dari pihak yang keputen, akademisi wisata kemudian dari DPRD itulah yang dihasilkan. Sebelumnya, polomik rekrutmen BPPD dipersoalkan oleh sejumlah pelaku wisata di Nusa Tenggara Barat yang menilai proses rekrutmen anggota BPPD tidak transparan karena salah satu organisasi pelaku wisata yang tidak dilibatkan seperti ASITA NTB dan diduga salah satu anggota BPPD terpilih dari asosiasi wisata yang tidak jelas. Adnan TV 9 Mataram dari Direktur Operasional de Estat selamat menikmati